Hai baik assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya masih dengan buana 79 salam semangat untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote Oke untuk laporan keuangan perusahaan jasa dari BB Laundry ini adalah pertemuan terakhir ya kita sampai pada input dokumen transaksi bukti memorial yang ada pada perusahaan jasa BB Laundry dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai input dokumen dari dokumen 1 sampai dokumen nomor 30 Oke saya rasa kita bisa lanjutkan untuk memulai meng-input dokumen transaksi nomor 31 sampai habis yaitu bukti memorial atau dokumen penyesuaian seperti itu Oke langsung disini untuk dokumen nomor 31 adalah bukti memorial dimana untuk isi memonya sendiri adalah bahwa berdasarkan laporan dari pihak BCA diperoleh informasi yang pertama ada pendapatan jasa giro itu 400.660,20 ya atau 400.660,20 rupiah dan biaya administrasi bank disini ada 32.052,82 rupiah kemudian ini lakukan rekonsilasi bank kemudian rekening koran terlampir untuk dokumen nomor 30 ini ada lampiran yaitu tentang laporan rekening koran dokumen nomor 33 ya ya 32 jadi 32 ada bukti penyetoran bank ini adalah bukti penyetoran bank dari dokumen transaksi nomor 30 yang yang sudah kita lakukan sebelumnya sehingga untuk dokumen nomor 30 ini bukti setoran bank disini sudah kita lampirkan juga kemudian di rekening koran kalau kita lihat disini untuk penyetoran tanggal 30 ini sudah dicatat yaitu 6.254.050 rupiah ini sesuai dengan bukti penyetoran bank kita kemudian yang kedua ada biaya administrasi bank itu 32.052,82 rupiah dan ada pendapatan jasigiru 400.660,20 rupiah ini sudah sesuai dengan data bukti MIMU nomor 31 ini sehingga dengan bukti MIMU yang pertama ini karena disini perintahnya adalah kita disuruh melakukan rekonsilasi bank maka atas dokumen ini kita input ke dalam IOP caranya adalah kita masuk ke tab menu banking kemudian kita masuk ke rekonsil akun seperti ini ya kemudian untuk bank statementnya kita masukkan tanggalnya 31 ini kita kasih tanda bintang 31 Desember 2013 kita enter maka otomatis akan ada transaksi standasi yang terkait dengan baik masuk atau keluarannya kas disini oke kemudian atas adanya informasi bukti MIMU nomor 31 bahwa disini ada pendapatan jasigiru dan biaya arbitrasi bank maka cara inputnya adalah dari sini kita langsung masuk ke bank entry tapi sebelumnya perhatikan disini sebelum kita lakukan rekonsil kita masukkan disini masukkan ya pakai bank entry ini ya kemudian maaf saya ulangi lagi bahwa sebelum kalian checklist maka otomatis ini akan kosong seperti ini ya akan ada kosong seperti ini disini ada selisih bahwa out of billennya disini tidak nol lima lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah ini ada selisih segini sehingga dengan adanya rekonsilasi bank dengan bukti MIMU nomor 31 nanti disini out of billen pasti akan nol sekarang kita input dulu untuk adanya pendapatan bunga dan biaya arbitrasi bank ini kita masuk ke bank entry kemudian kita masukkan nilai nomoran service chart artinya bebannya disini beban arbitrasi bank 32.052,20 ya terus kemudian sorry kita menggunakan metode apa sistem periodanya 13 maka kita kasih tanda bintang setiap adanya bukti MIMU atau penyesuaian oke untuk akunnya sendiri expand akun atau beban akunnya sendiri kita akan coba gunakan akun bank service chart use ya seperti ini kemudian memonya kita kasih keterangan ini adalah rekonsilasi bank ya seperti ini kemudian untuk interest earnnya interest earnnya ini pendapatannya masukkan disini nilainya pendapatan dalam 400.660,20 kemudian disini tanggalnya sama kita kasih tanda bintang lalu disini nama akun yang kita gunakan untuk adanya pencatatan pendapatan apa jasa giro kita gunakan kode akun 9 berarti interest income ya yang ini oke seperti ini kemudian disini bukti MIMU nya juga kita kasih keterangan ini adalah rekonsiliasi bank oke jika sudah seperti ini ya dari service chart ini ini masukkan untuk jumlah pendapatan sorry untuk beban administrasi banknya kemudian interest earnnya ini kita masukkan nilai pendapatan atas jasa giro itu kalau sudah seperti ini kita rekod ya seperti ini lalu kita akan coba checklist semua seperti ini kecuali yang hasil rekonsiliasi ini ya seperti ini sehingga disini kalau kita lihat out of blanknya 0 ya artinya sudah tidak selesai antara new statement balance dan kalkulasi statement balance ini sudah seimbang kalau sudah seperti ini kita langsung melakukan rekonsil lalu kita lakukan rekonsil ya sehingga disini yang tersisa hanya dua akun saja hasil rekonsilasi bank tadi oke selesai kalau sudah seperti ini kita cancel ya untuk dokumen nomor 31 sudah selesai 32 ini hanya lampiran saja kita sekarang langsung masuk ke dokumen nomor 33 oke untuk dokumen nomor 33 disini ada bukti memorial isi MIMU nya adalah bahwa untuk gaji bulan Desember yaitu sebesar Rp1.240.000 ini akan dibayar tanggal 2 Januari sehingga disini atas pencatatan ini tanggal 31 Desember ini akan muncul namanya hutang bunga ada pengalokasian beban gaji ke dalam hutang gaji sorry bukan hutang bunga jadi hutang gaji oke pencatatannya kita masuk ke tab menu akun lalu masuk ke rekons jurnal entry oke buktinya disini kita masukkan nomornya adalah BM BM12 strip 2 lalu tanggalnya sendiri adalah tanggal 31 ya 31 Desember 2013 oke karena ini penyesuaian ya kita kasih tanda bintang depannya oke lalu disini keterangannya adalah bahwa ini ada gaji di bulan Desember dibayar bulan Januari oke ada akan ada hutang gaji namanya hutang gaji ya jurnal untuk mencatat adanya bukti MIMU adanya hutang gaji ini yang pertama adalah kita masuk ke beban gaji kode 6 ya wages and salaries ya wages and salaries nilainya Rp1.240.000 kemudian kreditnya kita gunakan akun hutang gaji karena belum dibayar sehingga otomatis hutang gaji akan tambah disini ya wages and salaries ya sama nilainya adalah Rp1.240.000 kalau sudah seperti ini kita rekod ya lanjut ke dokumen nomor 34 dokumen nomor 34 disini kalau kita lihat ini adalah ada bukti MIMU tentang penyusutan ya ada penyusutan penelatan bulan Desember itu Rp309.000 disini sudah disebutkan bahwa nilai penyusutannya atau beban penyusutan bulan Desember ini sudah ditentukannya itu Rp309.000 sehingga nominal inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal untuk jurnal penyusutannya oke kita masukkan nomornya dulu disini BM12-3 tanggalnya adalah tanggal 31 masih 2013 oke keterangannya adalah penyusutan peralatan Desember oke jurnal untuk mencatat adanya penyusutan peralatan ini yang pertama kita masukkan dulu beban penyusutan kita gunakan depreciation expand nilainya disitu kalau kita lihat adalah Rp309.000 dan kreditnya akan kita gunakan akumulasi penyusutan peralatan atau equipment akum depreciation ini kita tap ke kanan sama sudah sama kita tap lagi ke bawah sehingga out of blendnya nilainya sudah kita rekam oke lanjut ke dokumen nomor 35 ya disini untuk nomor 35 dokumen 35 ada penyusutan air periode yaitu yang pertama ada beban sewa bulan Desember itu Rp320.000 dan asuransi yang sudah kadaluarsa itu sebesar Rp233.000 yang kadaluarsa ini maksudnya sudah terpakai artinya karena disini disebutkan untuk beban sewa bulan Desember sudah disebutkan nilainya berarti ini yang akan kita jurnal nilai ini kemudian asuransi yang sudah kadaluarsa atau yang sudah terpakai di bulan Desember ini pun sama sudah disebutkan Rp233.000 berarti nominal ini yang kita pakai untuk mencatat ke dalam jurnal oke yang pertama untuk beban sewa bulan Desember kita gunakan akun disini kita masukkan dulu nomornya disitu BM12-4 tanggalnya 31 masih ini adalah data penyesuaian ya seperti ini oke jurnalnya yang pertama kita masukkan beban sewa dulu ini beban sewa bulan Desember berarti kita gunakan disini rent expand ya ini nilainya disini adalah Rp320.000 kemudian asuransi yang sudah kadaluarsa berarti masuk ke beban asuransi kita gunakan akun insurance rent expand oke disitu nilainya adalah Rp233.000 oke sehingga adanya rent expand atau beban sewa ini akan kita pasangkan atau kita akan catat ke dalam jurnal di sisi kredit itu kita gunakan akun prepaid rent ya prepaid rent nilainya adalah Rp320.000 dan satunya lagi untuk insurance expand nya kita akan gunakan di sisi kredit yaitu prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka sebesar Rp233.000 oke seperti ini kalau sudah kita tap ke bawah hasilnya sudah 0 out of bill nya kita rekod ya selesai kemudian nomor 36 ya penyesuaian terakhir untuk dokumen nomor 36 disini ada bukti memo tentang data persediaan perlengkapan ya disini disebutkan bahwa data persediaan perlengkapan ini tersisa untuk rinsu sekian untuk daya pemutih sekian dan seterusnya ada 11 item perlengkapan disini bahwa untuk perlengkapan yang tersisa adalah ini sehingga atas dasar data ini kita akan cari berapa nilai yang terpakai dari persediaan perlengkapan itu disini sudah disebutkan bahwa di air period perlengkapan tersisa segini sehingga untuk mencari tahu berapa nilai perlengkapan yang terpakai maka disini sudah saya bantu atau saya buatkan tabel untuk proses perhitungan ini sekarang kita hitung dulu untuk data persediaan perlengkapan yang tersisa ya bahwa untuk rinsu multo 900 gram dan seterusnya ini jumlah sekian ini kemudian kita masukkan nilai harganya nah untuk harga masing-masing item perlengkapan inti ini bisa kita ambil dari data perlengkapan di persediaan data awal ya kita ambil harganya dari harga perlengkapan dalam persediaan di awal Oke untuk deterjen rinsu multo 900 gram itu harganya Rp13.000 ini kita ambil dari sini kemudian Rp10.000 untuk daya pemutih kemudian ada pemutih baiklin itu Rp5.000 ya dan pelicin pakaian Rp5.000 seterusnya kita masukkan untuk harganya semua sesuai dengan spesifikasi dari perlengkapan itu sendiri setelah kita masukkan nilai harganya kemudian kita jumlah masing-masing persediaan untuk rinsunya 28 buah kalikan harga per buahnya ya jadi 28 kali Rp13.000 ketemulah Rp364.000 kemudian daya pemutih ada persediaan tinggal 17 buah kemudian per buahnya adalah Rp10.500 sehingga persediaan untuk daya pemutih Rp178.500 dan seterusnya ini sehingga setelah kita hitung semua maka total nilai persediaan itu nilainya adalah Rp1.630.250 ini adalah total nilai persediaan sesuai yang ada di bukti memorial ini jadi data penyusunan ini nah untuk mengetahui berapa pemakaian atas perlengkapan ini maka kita harus tahu berapa ya berapa nilai persediaan perlengkapan kita kita lihat disini bahwa untuk perlengkapan ini kalau kita lihat untuk store saplesnya ya saplesnya ini ada nilai disitu Rp2.209.000 ini adalah nilai saldo yang ada di trial balance atau di daftar raca saldo disini nah untuk mengetahui berapa pemakaian atas perlengkapan ini maka jumlah saples yang ada di daftar saldo ini dikurangi dengan persediaan perlengkapan yang tersisa ini tadi kalau kita lihat bahwa perlengkapan yang tersisa nilainya ini adalah Rp1.630.250.000 disini di daftar saldo disini perlengkapan ada Rp2.209.000 sehingga untuk mengetahui berapa nilai pemakaian atas perlengkapan itu maka saldo perlengkapan ini oke saldo perlengkapan ini kita masukkan ke sini ya saldo perlengkapan itu yaitu besarnya tadi adalah Rp2.209.000 ya sesuai disini Rp2.209.000 ini dikurangi dengan nilai persediaan akhir yang tersisa sehingga kalau kita hitung disini nilai saldo perlengkapan dikurangi dengan nilai persediaan yang tersisa didapat nilai Rp578.750.000 inilah yang disebut dengan beban pemakaiannya dan inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal ya jadi inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal oke sekarang kita akan coba masukkan ini ke dalam jurnal kita masukkan kita masuk ke tab menu akun kemudian rekod jurnal NT ya kita masukkan tadi untuk dokumennya adalah BM-12-5 ya BM-12-5 tanggalnya masih tanggal 31 disini keterangannya adalah data persediaan ya jurnalnya sendiri untuk mencatat adanya pemakaian atas persediaan perlengkapan ini yaitu yang pertama kita masukkan beban perlengkapan kode 6 kita masukkan beban perlengkapan karena disini beban perlengkapan apakah ada? oh ya suples expand ini oke nilainya tadi adalah 578 eh sorry kita masukkan sini ya 578.750 ya untuk kreditnya sendiri adalah kita masukkan akun perlengkapan itu sendiri oke jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan itu sendiri misalnya ada 578.750 rupiah ya kalau sudah seperti ini kita tab ya kalau sudah kita rekod oke selesai ya untuk dokumen transaksi 36 selesai sehingga dengan selesainya input dokumen transaksi bukti memorial nomor 36 berarti untuk input dokumen transaksi seluruhnya kita anggap selesai selesai cukup terima kasih sampai disini ketemu lagi dengan buah natu 9 dengan materi yang lain sampai jumpa di lain waktu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati